Bahasa resmi melayani pikiran dan pengertian. Dialek atau bahasa hati menyentuh baik pikiran ataupun berasa. Karena ia berakam pada dimensi budaya lokal. Oh saya punya pengalaman bayar tujuh sekali dengan dialek lokal. Dulu tau, ya saya jadikan pada tahun delapan puluhan dan di kaktet di Solo dan sekitarnya. Ya begitu masuk sampai ke perang dalamnya. Tapi bulan turut terus ke dalam. Pasang, bulan ramadana. Ya saya selalu punya kesedaran itu muncul, sensitivitas bahasa selalu muncul. Jadi pas salamin dari rumah-rumah dia bilang, sugan krihadi. Geki Manukudi. Pindah lagi, sugan krihadi. Geki Manukudi. Gua perumah beri potong, sugan krihadi. Saya yang jawab Geki Manukudi. Teman-teman saya yang jawab tahu. Lu tau mereka mau ngomong apa? Saya bilang, saya mau tanya, kok namanya sugan krihadi? Bukan itu selamat hari baik. Saya bilang, sugan krihadi. Tapi lalu ketawa. itu juga kesalahan-kesalahan pasal lalu membuat kita menjadi dekat. Saya bilang, nanti kalau mereka tanya Geki Manukudi apa? Saya bilang, terima kasih dalam Biala Kampung. Tapi kesalahan-kesalahan seperti itu selalu muncul ya. Dan membuat kita menjadi lebih dekat. Karena itu penting untuk ketika kita masuk kita tahu hal seperti itu. Melalui dialek lokal partisipan kita pada tuntun bukan saja untuk mengerti tetapi juga untuk menandai secara langsung tanggung jawab kultural mereka yang disiapkan melalui dialek lokal. ada tergantung tanggung jawab kultural yang ketika kita minta mereka untuk melakukan atau ketika kita ucapkan itu mereka tahu. kita harus pergi. Lanjut. Tempat. Gimana sih milih tempat? Pertemuan di mana? Pertemuan di mana? Di kantor pemberlur? Bila. Di mana? Kantor koren? Hah? Pertemuan di kantor koren? Oke. Karena penerima bintang. Tapi tahu saja itu sama dengan pertemuan di gereja. Dalam ibadah minggu yang resmi. Sudah tahu siapa yang duduk ke jabat mana, duduk di mana, yang rocok-rocok. Kita di belakang aja. Ya Allah. Eh kenapa gak di depan? Eh bapak-bapak. Kadang-kadang di gereja sangat menentukan ya. Siapa harus duduk di depan. Apalagi kalau ibadah Natal, ibadah Pak Tau. Pak Tau. Pak Tau jangan ngurus itu. Bodoh. Pak Bupati Pak. Pernah saya gak kasih tempat terus pulang. Ibadah Natal di satu tempat di gereja di apa? Sudah perlu orang berduduk. Bapak hidup. Punya siapa? Bacang apa? Atau yang sumbang besar gak disitu? Duduk disitu kalau dia mau pulang, dia pulang. Bila ada yang turut duduk. Tempat seperti apa yang membuat orang sering terasa. Kita punya tempat ya. Tempat disini ada yang sudah explore. Tidak gitu. Dimana rumah kopi, dimana orang suka duduk sama-sama. Ada gak? Ya. Oh bersebutnya. Secepatnya dong. Dan kalau kita bicara komplit resolution, kita harus tahu space lokal seperti apa. Dimana orang berrelasi. Dalam ruang-ruang hidup mereka. Di Maluku itu tidak ada kopi khas Maluku seperti ini. Teman-teman saya yang penyumlah kopi kalau kesana. Ya. Ya. Rumah kopi dimana-mana. Tapi ngomong kopi, kopi kapal api semua. Ya. Sore jangan tanya kopi disini. Tanya orang nongkau di rumah kopi. Orang bisa pakai pakaian resmi, pensiunan-pensiunan. Ya. Ya. Saya kadang-kadang untuk ingatnya. Duduk di rumah kopi. Sore kuduk-kuduk. Semua percakapan dibangun disitu. Dari sepak pola. Zokowi mau jadi presiden. Sampai alat kontrasepsi. Semua dibicara disitu. Tapi apa yang menarik. Ini bukan rumah kopi seperti habermas. Pakai rumah kopi untuk tunjukan. Cikal bakal. Ini dulu teman kita. Dulu ya. Bukan. Bukan itu. Karena di rumah kopi kami itu. Dari klojok-klojok sampai pendejaan. Ya. Dari kosto sampai pendejaan dulu rumah kopi. Kalau saya di kendejaan akan saya bilang. Eh pemerintah pas rumah kopi. Punjeng. Bila gila lo lain. Dan itu yang saya lihat sebagai sebuah kekuatan ketika kita bicara tentang nekral atau luang. Tempat dimana orang bebas dari mental block untuk berrelasi. Saya bilang sama si Pak. Dekalok terus siapa? Di sepuluh kriteria dialog. Ini dialog. Lens Fidler. Ya. Fidler ya. Saya ketemu. Saya bilang nggak ini kalau kalaku di kita. Saya duduk rumah kopi selesai. Di mana kamu menceritakan. Dan di rumah kopi itu salah satu tempat dimana peaceful atmosphere tersedia dengan asupan yang lebih cukup dari di ruang-ruang format. Kita mau datang duduk di kantor koren. Ini. Kita lihat ini sama bicara nih. Dicapet nih. Di rumah kopi kita bisa duduk angkat kaki. Yang masangnya parokok bisa sampai lison. Setuju atau tidak setuju. Anda bisa datang belakang atau Anda bisa pergi lebih duluan. Tidak menyakiti siapapun yang disitu. Saya mengakmati untuk reaksi kita tetap. Kamu sangat memakinkan perlaatus pada bilog biasa. of dialogue, inter-interactive dialogue bagaimana menciptakan persahabatan, pertemanan nah itu ini rumah kopi yang kita bikin waktu itu selesai kami pertama kali dialog di rumah kopi setelah COVID ada teman-teman di tembaga tariman waktu itu, ya kita bikin di rumah kopi kemudian Pak Gubernur Pak Wali Kota bikin pertemuan karyawan di rumah kopi, rapat di rumah kopi, ini bukan maksudnya itu maksud kita pertemuan orang yang berbeda di situ hal itu dapat memelihara rasa saling bergantung di antara peserta dialog, tempat yang terlalu serta suasana di sekitarnya menggaransi serta untuk rasa bebas dalam ekspresi dan pandangan mereka secara terbuka hal itu dapat memelihara rasa saling bergantung di antara peserta dialog rasa saling bergantung akan meninimalkan ketegangan yang mungkin muncul dalam dialog akibat perbedaan pandangan atau bahkan perbedaan ya base dan dialog lintas iman bertujuan untuk mendudukan pengertian bersama di antara peserta berbeda kekayaan namun isu penting dari proses ini adalah bagaimana peserta dari berbagai perbedaan dapat berinteraksi selanjutnya dalam relasi-relasi yang damai jadi bukan cuma percakapan jadi bukan cuma percakapan tapi what takes mampu kata kita keluar dari ruang percakapan ini atau perjumpaan ini kita bisa berrelasi dengan ilahnya bisa dibuktingkan di mana ini ketemunya apa how to verify extended relationship setelah sekolah pertemuan korban ya nah dalam situasi yang lebih kondusif ruang domestik harus diintervensi ini dalam situasi tegang kita kata-kata selalu cari tempat negeral itu kita berjumpa cari tempat negeral it could be at the government office coffee house dan lain-lain tapi itu tidak cukup untuk menggaransi sebuah proses perdamaian jangka panjang apalagi seperti wilayah yang saya katakan tadi Maluku yang tersegregasi orang berjumpa di public space di ruang publik pasar, sekolah, dan supermarket rumah sakit, kantor, dan lain-lain tapi sore hari mereka kembali ke abutsnya masing-masing ke wilayahnya masing-masing maka sepanjang sore sampai besok pagi mereka total tersegregasi di ruang publik orang bisa tampil dengan seribu topeng di ruang publik anda bisa terdeterminasi untuk bicara hanya tentang perdamaian karena orang di situ bicara tentang perdamaian di ruang publik anda bisa hadir sebagai tokoh yang determinan saya bisa berbusa-busa bicara tentang damai dan dialog di ruang publik tapi ketika saya kembali ruang domestik saya digelilingi oleh orang-orang yang marah yang masih mendendam lalu pertanyaannya lu bicara apa tadi di koran lu pernah rasanya oh pernah rasa kehilangan sekian orang di depan mata adik-adik kalau bicara ya ruang publik dan luar domestik berbeda karena itu tidak cukup hanya mengintervensi ruang publik banyak kegiatan dibikin di ruang publik sampai sekarang masih alasannya ruang publik saya bilang tidak go across the border masuk ke ruang domestik kita bikin pergiatan di sini intervensi di situ maka kami bikin program yang-yang-yang-yang lift-in pertama di Indonesia dibikin oleh kami itu 2005 kami mengirim pendendah-pendendah pertama kali untuk nginap di keluarga-keluarga muslim dan keluarga katolik anda bayangkan pengerian hadis kontrik 2004 masih panas 2005 penguatan kapasitas para pendeta saya bilang oke salah satu yang kita minta penguatan kapasitas kalau aspek interdeter kirim mereka masuk nginap semang wow ini karena sinode yang suruh gak bisa mengawal tapi kami tidak kasih tau kepada mereka kami tidak kasih tau bahwa keluarga-keluarga itu sudah kami siapkan untuk menyambut mereka sebelum pergi ada filmnya itu ketika kegiatan buru-buru di youtube ada yang menang kan gila award dengan 수ir kertas kosong yang satu kamu tulis apa kekhawatiran terbesar kamu tentang keluarga ini yang menuju kertas kosong ke dua kamu tulis apa kekhawatiran terbesar kamu terhadap diri kamu Tidak usah tulis nama supaya tidak malu Dilipat tapi ambil tapi gantung Kita skoreng, bayangkan Kepada keluarga yang akan dituju Untuk minap semalam Para kendela itu 92% Lebih tidak percaya Bahwa mereka akan disambut dan ditulis Apa bisa mereka terima kita? Apa kita tidak dibunuh? Apa kita tidak direcuri? Dan lain-lain 85% Tentang diri sendiri tidak tahu Mereka akan memulai Berbicara dengan memakai Suapa Saya lihat-lihat kalian Khotbah berapi-api Di imbang, sekarang kalian You go across the border And stay overnight with Quote-in-quote your enemy in your mind Tinggal dengan Musuh imajinasi dalam Tinggal Oh itu sebelum pergi, bayangkan apa yang terjadi Semua pun sahabas Telepon cari kelas Kita mau pergi disini Ada teman disitu atau tidak? Kita mau pergi disini Ada teman disitu atau tidak? Besok jam 9 pagi Berita harus balik di training Seperti ini Saya bilang pas jam 9 pagi Tunggu besok Besok pagi ketika kembali Kita tunggu pagi mungkin baru dua orang Siang belum banyak Sore belum Sampai malam kita cari-cari Ya balik-balik kita gandeng-gandeng Ada bawa pisang Ada bawa kacang Ada ibu-ibu meneta yang rambutnya Sudah ribon Ya karena tinggal di luar rumah yang Yang punya sikap sama itu Ya Lalu kita bilang oke Sekarang cerita Apa yang berubah pada pikiranmu Tentang keluarga di hidup Nangis rata-rata Dan tidak bisa cerita Kami rasa berdosa Kami rasa jadikan lain-lain Kenapa? Stereotype di kepala kami Tidak berdosa Mereka terima kita Mereka Suruh kita berdua Dibijamakan mereka Untuk keluarga mereka Kita mau kembali Ada titik duit Bilang Tolong kasih keterinja Dan kedua karena anak kami yang cancer Ada bla 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 Dan apa yang muncul-muncul lagi Ada pendidikan Reman Lagi-lagi Dan tidur sampai lagi Rokok habis Tidak berdua beli rokok di mana Dan dia membuat menderita Orang tua teman saya Yang sudah tua pas sangat-sangat Ngintip terus Dari jendela Bukan pelajaran Dan tidak tidur Dan tidur Sampai pagi juga Mereka berdiri Tapi itu berubah Sebenarnya terus Terhadap diri sendiri Bagaimana? Ya kita temukan Kita bicara tentang Anak-anak Yang nasibnya Kita bicara tentang Lalu kita bikin Terus-menerus Kegiatan live-in Pemuda Guru-guru Dan lain-lain Jurnalis Terus-menerus Betrayal Sudah tiga malam Jadilah ini Kalau mau live-in Tiga malam Bukan live-in lagi Peknik kalian Ya jadi Proba saja Peknik lintas Dimana Tapi itu upaya Bagaimana mempertemukan Orang Karena apa? Di dalam ruang Pablet yang saya katakan tadi Orang dipaksa Untuk tampil Dengan identitas Yang berbeda Tapi di dalam ruang Domestic Which is itu keluarga Orang hadir Kepadanya Dan kita pertemukan Orang Dalam ruang Dimana orang Hadir Kepadanya Ya di rumah Tanpa makeup Tanpa apa Di situ percakapan Sebagai manusia Terjadi di situ Lanjut Nah ini Memilih isu-isu Yang lebih damai Apa yang ada percakapan Dalam sebuah Proses Whatever It names Conflict Resolution Peace Meeting Dikati sebagainya Apa yang harus Anda percakapan Ketika orang Lagi bercakapan Banyak orang Bawa langsung Ke Ya Mediasi Dan langsung Bicara Bicara mempunyai Isu Persoalan kita Saya temukan Tidak mempunyai Saya memakai Strategi yang namanya It in the Hap Orang Strategy We used to Start from The age of the Bowl And go Silver Percent Kan makan Kukur panas Kita makan Tidak dari Tengah Langsung Kita makan Dari Pinggir Ya Ini kan Ini buku Kalau yang dikatakan Ini buku Kuantum Kan kita makan Dari pinggir Kita tidak Lanjut di tengah Itu sama Seperti kita Picking up The issue Kita start Dari The peaceful Issue Apa Issue bersama Tidak Ketika kita Pukul Kami punya Orang yang namanya Peace Sermon Itu kita Pukul Pastor Pendeta Dan ulama Berpindah Selama kurang lebih Setahun Tidak di ruang Formal Tapi di Komunitas Komunitas Musket Preset Musket Preset Dan kita Bicara tentang Kisisi sosial Bersama Saya Pintah